Dan ada informasi selanjutnya Pak Mirsa, masih seputar hujan, kalau kita tahu beberapa waktu lalu di Jalan Medan Merdeka tempatnya di depan Istana Negara ini dilanda banjir. Nah ternyata setelah diselidiki, petugas menemukan ada gulungan kabel yang berbahan seng yang ternyata menyumbat saluran di kawasan Medan Merdeka. Dan diduga ini adalah ulah oknum tak bertanggung jawab. Kita simpan informasi lengkap ini dia. Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan pembongkaran gorong-gorong di sepanjang Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dari kegiatan yang telah dilakukan selama satu minggu ini, petugas berhasil menemukan pembungkus kabel berbahan seng yang berada di dalam gorong-gorong di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta Pusat. Diduga kuat, sampah sisa kabel sengaja dibuang oknum tak bertanggung jawab sebagai upaya sabotase, sehingga mengakibatkan jalan dikenangi air saat hujan beras mengguyur. Pekerjaan ini sudah dilakukan pada sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu hari ini masih dilaksanakan kurang lebih sudah sekitar 8 mobil, truk yang diangkut yang isinya kabel-kabel kulit-kabel itu. Sampah berupa pembungkus kabel ini langsung dibawa oleh 11 truk sampah ke gudang penyimpanan milik Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Air Pemerintah Kota Jakarta Pusat di Jalan Danau Dampelas, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Tumpukan kabel akan dijadikan barang bukti dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Tim Liputan MNC Media memberitakan.